Oke, disini saya sudah buka AutoCAD-nya, untuk contohnya saya bikin dulu rectangle, ukurannya 100x100, nah ini dia, kemudian kita load aplikasinya dengan cara ketik AP, kemudian enter, nah ini dia, tab C, kemudian load, disini ada keterangan, tab C, LSP, sukses fully loaded, kemudian close, kemudian langsung saja kita ketikan perintahnya yaitu tab C, kemudian enter, kemudian pilih objeknya yang mana yang akan kita tampilkan koordinatnya, Nah, maka muncul seperti ini, kita klik di mana saja, nah disini muncul keterangan otomatis, ada A, B, C, D, sudah berurutan dan itu otomatis, kita coba cek koordinatnya, untuk titik B misalkan, Nah, ini dia, untuk titik B ini koordinatnya ya, 13359133, ini koordinatnya hampir sama semua, kemudian 18936491, betul ya, Nah, seperti kita lihat disini ada poin, A, B, C, di tab ini, yang hasil tadi otomatis keterangannya muncul, kemudian koordinat X, koordinat Y, ada radius, karena ini nggak punya radius, maka dia tidak muncul radiusnya, kemudian perimeternya disini 400, areanya 10.000, kita cek ya, Nah, untuk areanya yaitu 10.000, tadi benar ya, udah benar, berarti untuk perimeternya 400, disini pun 400, Nah, untuk gravity center ini, koordinat gravity center ini, yaitu garis tengah antara intersection antara kotak ini ya, kita coba cek, Nah, misalkan saya bikin dulu seperti ini, misalkan saya bikin dulu seperti ini, supaya jelas, Nah, seperti ini ya, nah, gravity center itu, yaitu yang tengah ini, kita coba cek, 1, 2, 8, 5, 1, 9, 1, 3, 3, Untuk y-nya, 1, 9, 4, 3, Benar, 6, 4, 9, 1, Oke, berarti sudah benar, Kita coba bikin contoh yang kedua, Yaitu menggunakan polyline, Saya bikin sembarangan aja bentuknya, Misalkan seperti ini, Kemudian kita ketikan lagi perintahnya tadi, yaitu tab C, kemudian enter, Dan kemudian pilih objeknya, Maka muncul tab yang sama seperti ini, Nah, Dia muncul otomatis keterangan, ABC, Seperti yang di atas ini ya, Berurutan, Sampai G, Nah, disini hampir sama munculnya koordinat, X dan Y, Sampai G, Kemudian ada panjangnya, Atau length, Kita coba cek, Nah, untuk length-nya yaitu 552, Betul ya, 9537, 9537, Udah sama, Nah, dikarenakan ini, Tidak tertutup, Disini ada keterangan, Not close contour, Maka dia tidak mempunyai luas, Untuk gravity center-nya juga, Tidak ada, Kita bikin contoh satu lagi, Saya copy-kan aja yang kotak ini, Saya tarik ke bawah, Nah, disini kita bikin radius, Misalnya saya bikin 50, Nah, seperti ini, Yang bawah saya bikin 30, Nah, maka bentuknya seperti ini, Kita ketikan lagi tab C, Kemudian kita klik objeknya, Nah, maka muncul seperti ini, Nah, disini radiusnya muncul, Ada urutan A, B, Kemudian center, Yaitu radius yang 30 tadi ya, Karena urutannya A, B, Dia berlawanan, Apa namanya, Jarum jam, A, B, radius, C, D, E, Radius, F, Kita coba cek radiusnya, Nah, ini radiusnya 30, Nah, setelah A, B, Maka radius, Kemudian disini, Sudah benar radiusnya 30 ya, Kemudian untuk radius, Yang satu lagi, Yaitu yang ini, Radiusnya R, 50, Seperti ini, Sama ya, Radiusnya, Kemudian, Perimeternya, Kita cek lagi, Nah, seperti ini, Disini, Perimeternya, Karena, Oh, ini, Ini, Muncul, 365, 66, 37, Sama ya, Kemudian, Luas areanya juga, 92, 70, 35, 38, Nah, Sudah betul, Graffiti center, Yaitu yang tadi, Yang garis tengah, Antara objek ini, Nah, Jadi, Seperti itu, Untuk LISP nya, Untuk penggunaan LISP nya, Satu lagi, Tapi disini, LISP nya, Mempunyai kelemahan, Yaitu, Dia tidak bisa, Di, Object circle ini ya, Saya coba, Tab C, Kemudian, Kemudian, Kita klik yang circle ini, Nah, Dia tidak bisa, Untuk yang circle, Nah, Jadi, Seperti itu, Bisanya, Untuk, Objek-objek tertentu aja, Seperti kotak, Polyline, Kemudian, Untuk, Bentuk-bentuk, Sembarangan, Geometri sembarangan, Tapi, Tidak bisa digunakan, Untuk circle, Oke, Sekian aja, Tutorial kali ini, Semoga bermanfaat, Bagi teman-teman, Yang membutuhkan, LISP nya, Silahkan, Cek, Di deskripsi, Oke, Terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh,